Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita sekalian Siang ini kami berada di kawasan yang sungguh asri Pacuan Kuda Nusantara Polo Club Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kita sedang bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Kang Rudy Susmanto Dari fraksi Partai Gerindra Bukan asing lagi buat kawan-kawan semua Selamat siang Kang Rudy Selamat siang Kang Gimana kabar? Alhamdulillah Pak Estu, saya Alhamdulillah Kang Rudy kita bincang-bincang Kami mengikuti satu ide Bapak yang sungguh baru Yakni mengamati tentang situasi COVID yang makin tinggi di Nusantara Terutama di Jabodetabek Kita tahu ada pemberlakuan pembatasan di Jawa Bali Dan Bogor salah satunya Kenapa Kang Rudy mengusulkan Wisma Atlet Dijadikan jadi pusat penanggulangan COVID? Jadi kalau dalam hal percepatan penanganan COVID memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bukan hanya pemerintah tapi memang seluruh komponen masyarakat Karena saya berada di Kabupaten Bogor Tentunya di Kabupaten Bogor sendiri punya sebuah fasilitas milik pemerintah pusat Yaitu Kemenpora Ada di wilayah Hambalang Pada saat itu direncanakan dibangun sebagai Wisma Atlet Nah kita sama-sama mengetahui pembangunan Wisma Atlet tersebut tidak berjalan mulus Tidak berjalan baik Tapi tentunya dari anggaran APBN yang sudah dikeluarkan Akhirnya dari seluruh bangunan yang direncanakan tidak terselesaikan semua Sudah ada beberapa bangunan yang sudah siap pakai, siap huni sebetulnya Dan itu karena Wisma berarti kan wujudnya adalah berbentuk kamar-kamar Nah tentunya kita ingin segala anggaran uang rakyat yang sudah dikeluarkan Mudah-mudahan masih bisa bermanfaat Nah tentunya Pemerintah Pusat pun sudah memutuskan Wisma Atlet Hambalang tidak akan dilanjutkan dalam waktu dekat ini Tapi pada saat kita melihat sebuah infrastruktur yang sudah jadi Di Wisma Atlet Pusat yang di Jakarta pun sudah dijadikan ruang isolasi COVID Dan kondisinya juga hampir penuh Nah kita pun menyuarakan dari Kabupaten Bogor Khususnya dari DPRD kita suarakan Agar ini menjadi perhatian khusus Apabila masih membutuhkan ruang isolasi Ini loh masih ada aset bangsa yang masih bisa digunakan Yaitu Wisma Atlet Hambalang Kenapa saya menyampaikan Wisma Atlet Hambalang Indonesia Peace and Security Center Membutuhkan ruang isolasi ini loh masih ada aset Masih ada fasilitas, ada tempat Yang hari ini bisa dijadikan sebagai Rujukan ruang isolasi COVID Dan jangka panjang Pada saat itu akan dipermanenkan menjadi contoh rumah sakit militer Bisa menampung SDM-SDM Anak-anak bangsa yang terbaik Lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan pun bisa masuk ke situ Nah bicara SDM yang hari ini jadi kendala Di bawahnya pun Prajurit-prajurit TNI ada semua di bawah situ Termasuk Badan penanggulangan terorisme pun ada di dalam situ Jadi kita melihatnya dari jangka panjang Supaya Uang rakyat Yang bersumber dari APBN Digunakan untuk membangun Wisma Atlet Minimal bukan hanya meninggalkan Kisah pilu, kisah sedih Tapi ternyata ada manfaatnya buat rakyat, buat bangsa ini Kita tahu Isma itu punya tadi dosa pilu di masa lalu Menterinya jadi tersangka Itu tidak menjadi masalah ya Mestinya untuk misi kemanusiaan Menurut Kang Rudy gimana? Karena kalau kita melihat Hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat Jadi hari ini daripada bangunan tersebut Tidak digunakan Dari baru sampai hari ini Belum pernah digunakan Minimal bisa menutup sedikit Kisah pilu yang sudah pernah terjadi Dan ternyata bisa bermanfaat Buat masyarakat, buat bangsa kita Itu alasan kemanusiaan Ya Kang Rudy pernah melihat baru-baru ini Wisma Atlet Hambalang Seberapa siap? Nah kalau saya sendiri melihat Memang ada beberapa bangunan yang belum siap Tapi ada beberapa bangunan yang memang Sudah jadi Dan sampai hari ini pun masih dijaga Ada security yang menjaga Khususnya di fasilitas-fasilitas yang sudah selesai dibangun Kurang lebih ada sekitar 2 tower besar sudah selesai dibangun Oh 2 tower ya? 2 tower besar Kalau di kira-kira bisa kapasitas berapa itu? Nah kalau bicara kapasitas memang Bicara angka Saya belum mengetahui angka pastinya Tapi memang kita melihat Itu bisa menjadi daya tampung yang baik Dan kalau bicara dari aspek Lahan Kan kemarin disampaikan Karena lahan tersebut Katanya bergerak dan lain sebagainya Tentu pada saat itu sudah dibangun Ada kajian-kajiannya Setidaknya ada 2 tower Kalaupun tidak siap betul Pemerintah tidak membangun dari nol ya? Tinggal melanjutkan ya? Betul Kang Rudy Apakah usul ini Antara lain Terdorong oleh Kang Rudy kan pernah positif tuh Apakah ada pengaruhnya ke situ? Ternyata positif itu sungguh sakit Blah-blah-blah gitu Apakah ada terdorong itu Sehingga ada niat untuk Menjadikan Wisma Atlas Sebagai salah satu Wisma atau rumah sakit Penampungan COVID-19 Jadi memang saya pada saat bulan September Pernah juga saya Terkonfirmasi positif COVID-19 Dan memang saya mengikuti Perjalanan COVID-19 Khususnya di Kabupaten Bogor Memang skala kecil Kalau bicara bangsa ini Memang sangat luas Tapi kita melihat Kondisi hari ini Hampir seluruh rumah sakit Pemerintah Maupun rumah sakit swasta Untuk isolasi COVID-19 Hampir penuh Dan yang kita khawatirkan lagi Hari ini bukan hanya ruang isolasi Jadi hampir seluruh rumah sakit Yang memiliki ruang ICU COVID-19 Itu full Sampai waiting list Nah tentunya hari ini Fokusnya Jangan hanya kita menyampaikan Okupansi rumah sakit kita Untuk isolasi COVID-19 Sudah lebih dari standar WHO Sudah lebih dari standar Kemenkes Di angka 60% Nah padahal yang dibutuhkan hari ini Bukan hanya ruang isolasi Tapi khususnya adalah Ruang ICU khusus COVID-19 Nah itu yang harus diperbanyak Karena kalau Pasien-pasien tersebut Dengan gejala ringan Atau kita sebut OTG Tentu tidak membutuhkan ICU Tapi yang hari ini dibutuhkan adalah Untuk menangani pasien-pasien Dengan gejala sedang dan berat Baik Kembali ke hambalang Kang Rudy sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor Dan politisi Gerindra Apa langkah konkret yang akan dilakukan? Rapat di DPRD Bersurat dengan Bupati Atau bersurat dengan DPP Gerindra? Jadi memang mekanismenya Kita pun di DPRD Sudah menggelar beberapa rapat Terakhir kita melaksanakan Ada namanya rapat gabungan Dari seluruh komisi Kita bukan hanya mengundang tim Gugus tugas percepatan peranan COVID-19 Kabupaten Bogor Tapi instansi vertikal Beberapa direktur rumah sakit Termasuk direktur rumah sakit TNI Angkatan Udara Di Lanut Atang Sanjaya Rumah sakit Hasan Toto Kita pun kita undang Disitu pun dari hasil rapat gabungan Kita bersurat resmi Kepada pemerintah Kabupaten Bogor Kepada kepala daerah Nah karena mekanismenya Sebenarnya lingkup kita Sudah lingkup Kabupaten Bogor Tapi karena kita ini sama-sama Punya jiwa patriot yang sama Kita cinta bangsa ini Kita sayang bangsa ini Sumber-sumber atau hal-hal Pemikiran yang positif Saran masukkan aspirasi Dari masyarakat yang positif Ya ini harus kita suarakan Karena kalau bicara wisma atlet Tentunya APB di Kabupaten Bogor Tidak akan sanggup Nah ini butuh peranan Dari pemerintah pusat Pemerintah pusat Kang Rudy kembali Ke soal pengalaman Pernah COVID Kita tahu Di kota Bogor terutama Ada survei yang pernah Saya dengar Hanya 15% Mohon maaf kalau agak keliru Ini pernah saya dengar Hanya sekitar 15% Masyarakat yang Peduli Yang menyatakan bahwa COVID itu ada Selebihnya enggak Setelah Kang Rudy Mengalami Apa Imbauan ke masyarakat Apalagi hari ini Kita tahu rumah sakit Pada penuh Tadi kami hendak ke sini Masih banyak masyarakat Yang bawa anaknya Sepeda motor Tidak pakai Masker Pengalaman Kang Rudy Waktu COVID itu Seperti apa sih Dan mungkin bisa disampaikan Ke masyarakat Ajakan untuk Semakin peduli Jadi memang mungkin Pola pikir Sebagian masyarakat Dengan pola pikir saya Hampir-hampir mirip Pada saat itu Kita melihat COVID ini Mungkin hanya ada Di negara luar Di Indonesia mungkin Ya Hampir mirip-mirip Karena COVID sendiri Itu adalah salah satu virus Keluarga Flu burung Flu babi Pada saat itu kan juga Sempet Sempet rame juga Ada flu burung Ada SARS Ada MERS Nah tapi pada saat Itu Saya awal merasakan Loh kok badan saya Meriang nek turun Saya pikir saya tipes Pada saat saya cek darah Ternyata Saya dinyatakan tidak tipes Nah Akhirnya pada saat itu Saya memutuskan Saya rapid test Dan saya swab Di hari dan jam yang sama Oke Nah pada saat saya rapid test Hasilnya negatif Wah alhamdulillah Hasilnya negatif Karena pada saat itu Hari berikutnya Saya akan pimpin Rapat paripurna Nah Hari berikutnya Karena dari hasil rapid test Itu saya negatif Saya pimpin rapat paripurna Selesai rapat paripurna Hasil swab saya keluar Saya dinyatakan positif Nah ini memang Pada saat ini Pada saat saya dinyatakan positif Itu yang ada Dalam hati Nanti setelah ini Saya akan seperti apa ya Jangan-jangan Nanti saya sesek Jangan-jangan Nanti saya Tiba-tiba Tidak bisa bernafas Nah itu kan Kepanikan akhirnya muncul Dan Saya pada saat itu Langsung komunikasi Dengan rumah sakit umum Daerah Cibinong Konsultasi dan lain sebagainya RSUD Cibinong Minta Udah Pak Kita isolasi di RSUD Nah cuman pada saat itu Saya minta Saya ingin isolasi Mandiri saja Nanti Kalaupun ada gejala Yang lebih Berat Saya akan komunikasikan Untuk masuk ke rumah sakit Nah ternyata Di pada saat masa isolasi Banyak pengalaman-pengalaman baru Di hari ketiga Mulai hilang Indera penciuman Indera perasa Nah Tapi kuncinya Sebetulnya ada satu Karena hari ini Vaksin COVID Baru ada di Indonesia Nah dan proses Untuk distribusi ke masyarakat Memang membutuhkan waktu Nah sebetulnya Obat COVID itu hanya satu Nah kita harus berupaya Hati kita Pikiran kita Harus selalu bahagia Nah prinsipnya satu Untuk menaikkan imun kita Nah prinsipnya satu Jangan lupa bahagia Best practice-nya Apa yang Kang Rudy Dilakukan supaya Jangan lupa bahagia Karena itu kan Tidak mudah Bagi semua orang Dan itu memang tidak mudah Saya isolasi mandiri Itu hampir 20 hari Nah Pasien COVID itu Dinyatakan dengan Angka Siti Siti-nya Harus di atas 40 Pada saat itu Siti saya sangat rendah Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like Untuk to